Nah ini balinya ada ulasan yang terkini sebenarnya ini gebrakan baru karena untuk melakukan sosialisasi pilkada serentak yang bersih dan jujur KPU Nusa Tenggara Timur menggelar nonton bareng film Tepatilah Janji yang merupakan film bernuansa pemilu Tidak banyak ya film yang meningkatkan awareness seperti ini Nah ini untuk memberikan edukasi bagi warga untuk menciptakan pilkada yang bermutu dan tentunya berkualitas Acara nonton bareng sendiri ini dihadiri oleh para penyelenggara pemilu dari unsur KPU Kemudian juga ada Bawaslu, TNI Pori dan juga melibatkan organisasi kemahasiswaan Ormas dan tokoh masyarakat serta tentunya dari kalangan media Terus yang menjadi daya tarik ya pastinya ya Ada pula sejumlah tokoh pemeran film dan juga produser film Tepatilah Janji yang hadir pada acara nonton bareng ini kemarin Nah cinta warga ini Yang harus Hehehehe Dam dam Kemudian pemirsa ternyata ketua komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Malah mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran pemilu 2024 kepada KPU RI Salah satunya adalah pemilihan umum yang membuat dua film layar lebar Ya Doli ini mengaku heran dengan maksud KPU memproduksi dua film untuk pemilu 2024 Dengan judul Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji Karena menurutnya ini tidak ada urgensi untuk pembuatan film yang menelan anggaran cukup besar Kita dengarkan pernyataannya Coba jelaskan sama kami apa output atau background film itu dibuat dan outputnya apa Seingat saya buat film itu minimal 10M itu kalau buat film Sekarang udah ada dua film bayangkan dua film KPU buat dalam produk Apa yang nonton itu film Dan kenapa terfikir buat film Apakah itu bagian dososialisasi Nah kalau sosialisasi Sejauh mana efeknya terhadap apa Terhadap partisipasi publik Terhadap pemahaman publik Tentang pemilu Terima kasih telah menonton